Terima kasih telah menonton 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 Anjay Sekarang Tentu 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 bukan pos empat cuy banyak pasir klikil gitu ya jadi lu kok misalkan step itu susah gitu kita sampai di zona rimba lagi-lagi kita berhenti di zona rimba omo oh asyik anggut selamat sudah sampai, ini awan-awan surah kencana wuh gimana nih, perasaan nanti ha? ha? ini ga lebih gokil anginnya gokil dan akhirnya gue sampai ke puncak gunung gede mati mati mantap tutup dulu buka lagi emang harus bener ya, kalo udah agak mateng apinya dikecilin ya tekanan gue oke oke iya deh pas udah begituan nih paling matituan ini bakal jadi video absurd tuh sebenernya cape banget lagi gue hajir aturan tuh kalo mau ngerekam gini gue bawa porter berapa sih porter? gue capek? kalo bawa carry lu mah bisa kena capek teman-teman aja teman-teman aja bisa dari kan pasitlas ada di gig nih kadang pasitlas dari biaknya tenda makanan bergantung kalo misalkan bawa carry lu doang oke tadi btw ada bagas babiganas iya kan itu singkatannya gak tau tapi tadi jelas banget anjir maksudnya kita tendanya ujung iya gak sih? ya semoga tidak terjadi apa-apa konten yuk sekarang gue ada di taman kencana dan kita tuh kayaknya salah apa namanya masang tendanya tuh lupa ditutup di bagian outer playernya sebenernya udah gak apa-apa ini ya tektok ya dik gila ini pertama kali pengalaman gue naik gunung kalo misalkan gak ada mereka gue gak akan bisa survive kayaknya anjir huur ya 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 Terima kasih telah menonton! Selamat! Selamat menikmati! Si Tomo berarti kalau dari kemarin ngambil di sini? Yah, gue minum lagi. Terima kasih telah menonton! Benar-benar support gue, nge-carry gue dan mengikhlaskan kalau misalnya gue bakal jadi PDD-nya mereka semua gitu. Banyak banget pelajaran berharga yang bisa gue dapatkan ketika gue mendaki gunung. Gue juga sangat bersyukur karena gue juga bisa melihat bunga abadi yaitu bunga edelweiss yang emang masih ada di gunung gede. Kalau misalnya lo tanya ke gue apakah ada kekecewaan ketika naik gunung, tentu aja ada dan topiknya gak akan jauh dari sampah. Cuman pendaki yang pertama gue ini bukan ngebuat gue ngerasa takut ataupun capek untuk naik gunung lagi. Tapi gue pengen lagi untuk mendaki ke gunung-gunung lain yang ada di Indonesia. Jadi, terima kasih kalau udah betah nontonin video gue yang bukan terkocak ini. Itu aja dari gue sekian dan terima kasih.